Nah, disini udah gak akan hilang lagi, gak akan 10 detik lagi, karena ini udah lewat 10 detik nih Halo guys, balik lagi sama gue Venga Oke, di video gue kali ini masih dengan Redmi Note 10 ya Oke, Redmi Note 10 yang gue pake kali ini gue mau ngebahas tentang AOS on display nih, atau AOD AOS on display tuh kayak begini Ini yang gue disana kita progress Nih, gue mau ngebahas AOS on display-nya Karena emang si layar dari Redmi Note 10 itu panelnya udah super AMOLED Oke, sebelum lanjut pembahasan videonya, gue mau kasih info dulu nih Buat kalian yang lagi hobi cupang-mencupang Gue mau kasih rekomendasi cupang terbaik Kalian bisa lihat koleksinya di Instagram, beta semua ada Atau buat kalian yang mau tanya-tanya seputar ikan cupang Dari mulai koleksi jenisnya, info seputar perkembang biakan Sampai ke cara perawatannya Langsung aja nih, kalian bisa cek deskripsi pada video gue kali ini ya Oke Jadi kita bisa mengaktifkan untuk si always on display-nya Caranya kalian buka setting Langsung aja ke tampilan selalu aktif Nah, disini ada yang namanya tampilan selalu aktif atau AOD Kalian hidupkan ya, pertama kalian centang dulu hidupkan Nah, disini banyak berbagai pilihan untuk kategori dari si always on display-nya Ada yang gambar jam, jam analog, kaledoskop, jam digital juga ada Atau pilih latar belakang atau gambar-gambar yang unik-unik, yang menarik Tinggal selera kalian aja ya Pilih yang mana Atau juga kalian bisa custom Kayak yang di awal video tadi Nama gue Vika Progress Nah, caranya kalian buka yang info ini Nah, disini kalian tinggal Ini aja Apa namanya Hapus aja untuk tulisannya Kalian ganti untuk tulisan yang sesuai dengan Kemawan kalian Misalkan tadi gue contohin Disini mau gue kasih nama Vika Progress Vika Progress Oke, karena ini nama channel gue ya Kalau udah kalian bisa pilih warna Sesuaikan warna yang kesukaan kalian Keinginan kalian Nah, itu warnanya berubah-ubah Nah, kayaknya ini cakep nih Atau yang ambien sejuk Merah aja kalian cakep Yang warna merah Nah, untuk atur tata letak posisinya Juga kalian bisa Sesuaikan ya Misalkan contohnya kan Tengah ya Tata letakkan di tengah Nah, kalian mau ke pinggir sebelah kiri bisa Pinggir sebelah kanan bisa Atau tengah-tengah juga bisa Dan juga kita bisa Untuk ke bawah Dari atas ke bawah itu apa ya Vertical atau horizontal ya Ya, pokoknya itulah Pokoknya kita bisa dari atas ke bawah Pinggin-pinggin yang sebelah kiri bisa Atau yang sebelah kanan bisa Atau yang di tengah sekalipun Nah, coba gue mau pinggir yang sebelah kanan ya Jadi untuk ukuran tekstnya juga bisa kita ubah Disini misalkan gue mau Ini kan gede nih Nah, segini aja cukup ya kayaknya Hurufnya bisa kita Tebelin fontnya Tinggal kalian atur aja Sesuai keinginan kalian Disini ada jarak huruf Font spasile garis juga Bisa kalian sesuaikan aja Settingan sesuka hati kalian ya Kalian bisa juga menambahkan info Tentang tanggal dan waktu Info baterai dan info notifikasi Nah, gue sih mau gue aktifin semuanya aja Karena gue mau ngetes Pengetesan aja nih ke kalian Rasanya tuh gimana Untuk apa namanya Alas on display Kalau diaktifin semua Nah, langsung aja kita terapkan Nah, disini kita pilih yang tampilkan Nah, ditampilkan ini Kita bisa untuk mengaktifkan Alas on display-nya itu Hanya selama 10 detik Nah, kali ini gue mau kasih tau ke kalian Caranya biar Alas on display itu Aktif terus Sampai layar kita nyalain Nah, misalkan ini kan aktif 10 detik nih Nih, disini kan gue matiin layar hati gue Nah, disitu udah keliatan AOD-nya Vika Progress Nah, 10 detik dia mati Kita tinggal tunggu aja 10 detik Dia pasti nanti akan mati Nah, dia mati alas on display-nya Nah, gue disini mau Cara ngeaktifkannya selama terus-menerus Tanpa mati Nah, pertama Yang kalian lakukan itu adalah Buka ke tentang ponsel Kalian nyalakan dulu Yang namanya Opsi developer Atau opsi pengembang Yaitu dengan cara versi MIUI-nya Kalian tap-tap-tap terus Sampai Ada keterangannya di bawah Itu anda selamat Anda telah menjadi developer Nah, kayak yang ada notif di bawah ini Tapi gue udah Aktifin mode developer-nya Jadi, bacaannya jadi kayak begitu Ya, jadi tidak selamat lagi Tapi kalau kalian baru pertama kali Itu nanti ada notif selamat Anda telah menjadi developer Nah, kalau kalian sudah mengaktifkan Untuk mode developer-nya Kalian buka ke setelan tambahan Scroll aja paling bawah Di sini ada namanya Opsi pengembang Nah, kalian aktifkan dulu ya Opsi pengembangnya Kalian klik centang warna biru Lalu kalian scroll paling bawah aja Nah, scroll paling bawah Di sini ada yang namanya Setel ulang ke nilai default Atau ini namanya Setel ulang ke nilai bawaan Bawaan dari si handphone-nya Nah, kalian seperti yang tadi Caranya kalian tap-tap aja Sampai dia muncul Hidupkan optimisasi MIUI Nah, kan ini di sini aktif ya Hidupkan optimisasi MIUI-nya Kita matiin aja Spread Nah, kita tinggal tunggu Ada notif di sini Kita tinggal tunggu aja Sampai notifnya bisa kita terima Nah, kita terima Nah, di sini sudah pasti aktif ya Untuk iOS on display-nya Tidak 10 detik lagi Jadi bisa sampai kita menyalakan Handphone-nya kembali Nah, ini sudah lebih dari 10 detik nih Jadi kita bisa menyalakan Sampai layarnya kita hidupkan kembali Nah, kita tes lagi ya Di sini gue matiin Dan muncul untuk iOS on display gue Nah, di sini sudah tidak akan Hilang lagi Tidak akan 10 detik lagi Karena ini sudah lewat 10 detik nih Jadi di sini sudah aktif Sampai kalian menyalakan Handphone kalian kembali Oke, sampai di sini sudah jelas ya Jadi untuk mengaktifkan iOS on display Yang bukan 10 detik Jadi selama-lamanya Sampai layarnya kalian hidupkan kembali Oke, yaudah Jadi segini dulu aja Untuk video gue Seputar iOS on display Dari handphone Redmi Note 10 Atau handphone Redmi Note 10 Pro Juga bisa kok Caranya sama Oke, yaudah Semoga bermanfaat Buat kalian semua Like jika kalian suka Share ke yang lainnya ya Biar yang lainnya juga tahu Dan sampai ketemu Di video gue selanjutnya Venga pamit Bye Bye